Intro Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Itulah semuanya yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia Semuanya yang menggambarkan persatuan diantara keberagaman Keragaman budaya Indonesia adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini Dengan beragam suku, bangsa yang ada di seluruh dunia Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia Salah satu budaya yang menjadi ciri khas dari Indonesia Adalah budaya batik Ya Batik merupakan salah satu budaya khas Indonesia Yang telah menjadi warisan budaya dunia UNESCO telah menetapkan batik Sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisat dan non-bendawi Atau The Masterpiece of the Aural and Intangible Heritage of Humanity Sejak 2 Oktober 2009 Ada yang menarik dari batik ini Batik yang tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat kota Pekalongan dan sekitarnya Menjadikan batik sebagai salah satu akulturasi budaya Dengan agama Islam sebagai salah satu media dakwah Batik Rifaiya namanya Seperti apa? Yuk kita lesumah penjelasannya Batik Rifaiya itu adalah sebuah salah satu batik yang sudah lama Kita itu lama sekali bahkan karena untuk menyebutkan angka tahun pun kami belum bisa Ya, seperti itulah pembuatannya Para pengrajin batik senantiasa melantunkan syair-syair kidung Jawa Yang berisi nasihat tentang keagamaan ataupun tentang kehidupan Pertafaskan Islam yang diturunkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai Yang kemudian dikenal dengan nama Batik Rifaiya Bate ini spesial yang pertama karena Tekniknya kuno Jadi kita masih mempertahankan dari awal kita tahu bagaimana membatik itu dipertahankan sampai sekarang Yaitu dengan pengetelan dan lain sebagainya Kemudian dibatik di atas mori ini tanpa dipolah dulu Jadi siapa pengelawangnya itu sudah Bate Rifaiya itu kenapa dinamakan Bate Rifaiya Karena begini kita ini muridnya Syahmat Rifai Syahmat Rifai itu beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad beliau pelahiran abad 17 Kemudian pergi pergi prafada abad 18 Beliau adalah salah satu ulama yang sangat disegani Dan bahkan waktu itu kemudian dianggap sangat berbahaya oleh Belanda Beliau ditahan diasingkan ke luar Jawa Ketika diasingkan ke luar Jawa itu salah satu muridnya Itu yang namanya Syah Ilham masuk ke disa Kali Pucang Disa Kali Pucang ini sudah mempunyai sentra batik sebenarnya Kemudian batik ini oleh Syah Ilham itu Beliau menyebarkan ajaran agama Islam Yang didapatkannya dari Syahmat Rifai Nah kemudian batik ini sambil membatik Kita karena diajari ya Diajari ngajinya itu pakai tarjamahan Saya ingat disebut juga kitab Tarajumah Itu adalah kitab yang ditulis dengan Apa namanya? Burpegon Burpegon itu sangat bagus dan sangat Sangat bisa untuk disaratan itu apa ya Disairkan Nah itu tadi batik Rifaiyah Memang syarat akan makna dan juga unsur budaya Beragamnya kebudayaan di Indonesia Tak lepas bahwa Da'wah juga harus diterapkan melalui Keberagaman budaya tersebut Tak terkecuali melalui batik Yang menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan Dari warga masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya Termasuk di daerah Pecalungan Batang Terima kasih telah menonton!